Pemirsa Windi Yunita Bastari Usman atau Windi Idol diperiksa penyedik Komisi Pemerantasan Korupsi atau KPK pada Senin 13 Mei 2024. Windi Yunita Bastari Usman atau Windi Idol diperiksa sebagai saksi kasus jugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Sekretaris Nonaktif Mahkamah Agung, Hasbi Hasan. Penyanyi jempolan Indonesian Idol tiba di gedung KPK pada pukul 10 pagi. Windi diperiksa lebih kurang 5 jam dan keluar dari gedung merah putih KPK sekitar pukul 15.12 waktu Indonesia Parat. Windi meninggalkan kantor lembaga antirasuah tanpa memberikan informasi detail soal pemeriksaannya. Dia enggan mengungkap terkait materi pemeriksaan yang diajukan penyedik kepadanya termasuk soal adanya pengembalian uang ke rekening penampung KPK. Diketahui sebelumnya Windi Idol jadi tersangka pencucian uang sejak Januari lalu. Selamat menikmati mit